Tapi yang utama adalah, buka hati terimalah kasih karunia Tuhan yang melimpa. Bagaimana seseorang sanggup mengubah masa hidupnya yang lama dan juga bisa keluar dari perilaku yang buruk, perilaku garang, emosional, bahkan merugikan orang lain. Tentunya perlu ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Seperti contohnya yang pertama, keluarlah dari lingkungan yang buruk karena pergaulan yang buruk merusak semua perilaku yang baik. Yang kedua, lakukan juga terapi, konsultasi kepada para psikolog untuk masalah-masalah kejiwaan. Tapi yang utama adalah, buka hati terimalah kasih karunia Tuhan yang melimpa. Saulus adalah salah satu pribadi yang mengalami transformasi kasih karunia secara nyata. 1 Timotius 1.14 Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saulus berkata, saudara, tidak ada yang bisa mengubah hati seseorang. Tetapi kasih karunia tersedia buat kita untuk melupakan semua masa lalu dan keluar dari semua pergaulan emosi dan juga masa-masa yang kelam dan sanggup berjalan menjadi berkat buat orang lain. Belajarlah seperti Saulus. Terimalah kasih karunia yang besar. Amen. Terima kasih kerana menonton!